KELUARGA ARDITO PRAMONO Keluarga Ardito Pramono akan ajukan rehabilitasi setelah putranya ditangkap atas kasus narkoba, tak lupa minta doa. Ardito Pramono resmi berstatus tersangaka sejak Kamis, tanggal 13 Januari 2022 atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Terkait hal tersebut, pihak keluarga akan segera mengajukan rehabilitasi dalam waktu dekat. Kabar rehabilitasi tersebut disampaikan oleh Adit selaku kuasa hukum Ardito Pramono. Sayangnya dia tidak bisa memastikan kapan pengajuan rehabilitasi dilakukan. Ya, kita akan ajuin rehabilitasi, ungkap kuasa hukum Ardito, Adit, dikutip dari kompas.com, Jumat, tanggal 14 Januari 2022. Tertangkapnya Ardito Pramono tak hanya mengejutkan publik, keluarganya pun ikut kaget. Sepengetahuan keluarga, musisi sekaligus pemain film itu tak pernah mengonsumsi narkoba. Kita baru tahu juga, kita juga kaget, imbu Adit mewakili keluarga. Adit kemudian meminta hal ayak ramai untuk mendoakan agar sang musisi segera sembuh. Doakan saja Dito bisa cepat sembuh, harap Adit. Seperti diketahui, Ardito Pramono ditangkap kepolisan Polres Metro Jakarta Barat di kediamannya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 12 Januari 2022 dini hari. Saat ditangkap, musisi sekaligus aktor itu kedapatan konsumsi ganja. Penangkapan tersebut diakui merupakan pengembangan penyelidikan Polisi Jakarta Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!